Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Sadeli Oficial Saya akan melihat perkembangan renovasi stadion Kanjurwan 5 November 2023 Yuk, kita gas Dan ini kondisi sebelah barat guys Perkembangannya seperti itu Pembongkaran 2000 dan itu ada alat berat Renovasi sekarang ini yang dikerjakan adalah Ini sebelah barat Yang dikerjakan ini ada penguatan struktur stadion Kanjurwan Malang guys Ini kondisinya sekarang Stadion Kanjurwan Ini sebelah barat guys Yuk kita lihat keliling Dan ini kondisi sebelah utara seperti ini guys Ini melihat kedalaman tanahnya guys Untuk struktur penguatan stadion Kanjurwan Yuk kita gas Ke sebelah Ke sebelah timur guys Kayak seperti yang kemarin gas Masih yang gas Pembongkaran Dan ini Tambahannya ini Ini digali Digali guys Sebelah Sini digali Untuk penguatan struktur stadion Kanjurwan Yuk kita lihat Dan ini Tangga gate nya sudah dipongkar semua guys Saya lihat Sudah dipongkar Ini rencananya Lampu stadion ini Ditaruh disini guys Kayaknya Kalau lihat desainnya Kanjurwan itu Lampunya dipindah Ke Luar stadion Kalau sekarang kan di dalam stadion Itu akan ditaruh di luar stadion Ada 4 titik guys Salah satunya disini Disini nanti akan di Kasih cagak Seperti di dalam itu Kalau sekarang kan di dalam itu Mau ditaruh di luar Karena kalau di dalam stadion Itu mengganggu penonton guys Sangat mengganggu Dan ini Digali nih buat Struktur Penguatan Dan ini sama seperti yang kemarin Cuma pembokaran Kayaknya kemarin Bongkar di sebelah Dalam guys Pembokaran Di tribun berdiri Sebelah Timur guys Dan ini sebelah Arah timur Kita lihat Ini stadion ini punya Pemkap guys ya Kan banyak yang Bila Kenapa Desainnya begini Kok gak dikasih Atap Ini juga Cuma Direnovasi Saja Tidak pembagusan Tapi di Perkuat struktur Bangunan Dan Keselamatan Sporter Biar gak rame Ayo kita lihat Sebelah Timur Dan ini 5 November 2023 23 Hari Minggu guys Pukul 6.00 Masih Sepi guys Tapi Di luar Banyak Orang Olahraga Ini Gate 5 Sudah Hancur Tangganya Kita akan Menuju Bawah Skor Guys Ini Pintu Keluarnya Mobil Guys Kayak Ambulan Kayak Bawa Apa Itu Kedalam Stadion Kayak Sound Atau Apa Ini Buka Dan Itu Situasi Di Dalam Stadion Kanjur Itu Ada Material Besi Besi Yang Pembogaran Kemarin Pembogaran Gate Berdiri Itu Kan Ada Seperti Joglangan Apa Seperti Gorong Gorong Tapi Besar Dulu Sebelum Ada Tribun Berdiri Disitu 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 Ada Gorong Gorong Besar Dan Itu Sekarang Dibongkar Guys Karena Itu Salah Satu Yang Buat Tidak Standar Viva Salah Satunya Tangga Gate Berdiri Dan Arah Keluar Stadion Kanjuruan Kan Sangat Berbahaya Dan Tangganya Sangat Curah Oke Itu Yang Diperbaiki Oke Kita Pindah Ke Bawah Skor Kalau Terakhir Kesini Kan Kita Lihat Tembok Tembok Sudah Hancur Guys Kita Lihat Di Bawah Skor Ini Di Bawah Skor Ini Gate 7 Semuanya Sudah Hancur Guys Disini Tinggal Gate 13 Aja Belum Di Apapain Dan Ini Digali Untuk Penguatan Struktur Stadion Kanjuruan Dan Bawahnya Ini Sudah Dibongkar Guys Ini Sudah Bongkar Ini Menyeluruh Stadion Kanjuruan Guys Ini Paling Bawah Dan Ini Tepat Di Bawah Skor Kita Lihat Gate 8 Oke Kalau Minggu Disini Banyak Yang Jualan Yang Warga Malang Silahkan Kalau Minggu Mau Olah Dan Ini Pas Bawa Skor Langsung Kita Lihat Di Gate 8 Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Satelli Official Biar Tidak Ketinggalan Upgrade Upgrade Terbaru Tentang Stadion Kanjuruan Dan Ini Tribun 8 Yang Dulu Tangganya Sangat curah Sekarang Dibongkar Dan Ini Tumpukan Materialnya Banyak Guys Masih Belum Dipersihkan Yang Yang Dalam Pembongkaran Tribun Berdiri Sebelah Sebelah Timur Itu Dibongkar Itu Sebelah Kayak Kelihat Besi Semua Dibongkar Kondisi Stadion Kanjuruan Malang 5 November 2023 Pukul 6 Pagi Sambil Olahraga Ini Guys Stadion Kanjuruan Mau jadi Apa Kita Lihat Terus Tontonin Sedele Official Saya Akan Berikan Informasi Terupgrade Stadion Kanjuruan Sampai Finish Guys Oke Kita Lihat Ini Jalur Keluar Seperti Ambulan Yang Seperti Di Tribun 5 Tadi Ayo Kita Lihat Oke Ini Guys Terlalu Kelihatan Karena Pas Cagak Ini Kondisi Dari Dalam Stadion Kanjuruan Kalau Hari Minggu Ini Kayaknya Libur Guys Tewas Tewas Ini Libur Sama Seperti Kerja Yang Perumahan Juga Libur Ini Kondisi Sebelah Timur Agak Keselatan Ini Guys Gate 9 Lihat Ini Geh Ini Arah Keluar Seperti Mobil Di Dalam Stadion Kanjuran Buat Keperluan Kondisi Terkini Genap 2 bulan Pembangunan Stadion Yuk Kita Jalan Lagi Kesebelah Itu Penguatan Struktur Stadion Kanjuran Melihat Kedalaman Tanah Itu Alatnya Oke Ini Kayaknya Seperti Mesnya Pegawai Karena Ini Ada Pakaian Pakaian Pekerja Guys Yuk Kita Lihat Sebelah Selatan Kita Lihat Ini Sebelah Selatan Di Luar Stadion Kanjuran Kita Lihat Dari Sebelah Selatan Oke Guys Dan Ini Gate 10 Oke Dari Situ Saja Dan Ini Kondisi Gate 10 Ini Material Masih Berjatuhan Guys Masih Belum Dipersihkan Ini Yuk Kita Lihat Sebelah Gate 10 Ini Kondisi Gate 11 Dan Ini Materialnya Masih Berjatuhan Guys Masih Diversih Belum Diversihkan Karena Untuk Menuju Lokasi Gate 11 10 12 Ini Kayaknya Mobil Kesulitan Guys Makanya Belum Diangkut Oke Ini Kondisi Gate 11 Kondisi Gate 11 Dan Itu Kondisi Gate 10 Dan Ini 11 Itu 12 Ini Kok Ada Paping Ini Ada Paping Ini Copotan Dari Dalam Ini Kayak Apa Dari Luar Dan Untuk Lampu Stadion Kanjur Orang Rencana Taruh Pojok Yang Satu Sana Yang Satu Sini Dan Yang Satunya Sana Guys Karena Kalau Di Dalam Ini Sangat Mengganggu Guys Yang Volum Like Comment Dan Subscribe Silahkan Karena Subscribe Itu Gratis Dan Ini Gate 11 11 Selatan 11 Selatan Oke Dan Ini Sangat Rame Guys Di Sebelah Sebelah Selatan Kera Penjual Semuanya Dipindahkan Ke Sebelah Selatan Yang Kemarin Tanya Penjualnya Di Taruh Mana Yang Sama Stadion Kanjur Wanya Yang Ada Di Stadion Kanjur Ya Dipindah Disini Oke Oke Ini Gate 12 Kondisi Terkini Oke Kita Lihat Kita Jalan Ke Pintu 13 Gate 13 Kenap Dua Bulan Renovasi Stadion Kanjuruan Malang Gimana Kondisi Gate 13 Apakah Sudah Dibongkar Atau Masih Sama Seperti Yang Kemarin Dipindah Disitu Yang Dalam Stadion Kanjuruan Itu Buat Orang Jualan Kalau Malam Disini Rame Banyak Orang Jualan Disini Oke Kita Lihat Kondisi Gate 13 Ini Guys Kondisi Gate 13 Masih Seperti Kemarin Kondisi Gate 13 Ini Kondisi Kondisi Gate 12 Sudah Dipongkar Semua Itu Ada Material Berjatuhan Material Berjatuhan Dari Gate 12 Yang Di Ambrukan Tangganya Oke Ini Kondisi Assalamualaikum Ini Kondisi Gate 13 Yang Gak Tau Gate 13 Ini Ini Bawanya Ini Tintu Masuknya Di Sini Kenap 2 Bulan Renovasi Stadion Kahanjuruan Ini Kondisi Gate 13 Itu Pintu Masuknya Masih Belum Ada Pekerjaan Di Gate 13 Karena Ini Mungkin Mungkin Loh Guys Ini Mungkin Buat Museum Atau Tempat Untuk Berdoa Nantinya Mungkin Tapi Gak Tahu Pastinya Yang Tanya Gate 13 Ini Alpha TH Untuk Korban Tragedi Kahanjuruan 135 Korban Jiwa Dan Lampu Stadion Kahanjuruan Rencananya Yang Satunya Itu Ditaruh Disini Sekitar Tribun 13 Kalau Tidak Tribun 13 Tribun 12 Pokoknya Pocok-pocok Dan Ini Kondisi Di Dalam Stadion Kanjuruan Malang Seperti Ini Yang Dipongkar Kemarin Pembongkaran Tribun Berdiri Di Sebelah Timur Yaitu Dan Ini Ada Pongkaran Material Dan Itu Ada Alat Pengukur Kedalaman Tanah Sekitar Stadion Kanjuran Penguatan Struktur Guys Ini Direnovasi Saja Guys Bukan Dibangun Atau Dibagusin Ini Cuma Biar Standar Viva Kekurangan Kekurangan Apa Yang Dibahas Oleh Viva Ini Dikerjakan Kalau Desainnya Jelek Kayak Gimana Ya Ini Bongkar Semua Ini Dibangun Lagi Kalau Pengen Dan Anggarannya Dari Pemerintah Cuma 300 Miliar Kurang Lebih Lebih Berapa Gitu Ini Kondisi Stadion Kajuran Salam Satu Jiwa Dan Ini Gak Tau Buat Apa Buat Mes Juga Atau Buat Taruh Material Dan Lampu Itu Yang Saya Maksud Itu Lampu Itu Ditaruh Di Luar Stadion Biar Gak Menggaku Penonton Saat Berjalannya Pertandingan Dan Yang Belum Tahu Ini Stadion Kanjur Anjur Anjur Home Base Arema FC Guys Yang Kemarin Menang Semoga Arema Keluar Dari Zona Degradasi Guys Karena Sekarang Posisinya Ada Di Posisi 16 15 Dan Ini Kondisi Sebelah Barat Stadion Kanjur Sebelum Kayaknya Besi Yang Kemarin Diturunkan Dari Tronton Oke Kita Jalan Kesebelah Sebelah Barat Malang Sekarang Masih Cerah Dan Malang Kabupaten Ini Belum Ada Hujan Yang Hujan Kemarin Di Malang Kota Hujan Teres Sampai Banjir Ini Kondisi Stadion Kanjuran Dari Sebelah Barat Ini Besi Besinya Buat Penguatan Struktur Stadion Kanjur Malang Oke Kita Lihat Kesebelah Kesebelah Barat Stadion Kanjuran Ini Tadi kan Sebelah Selatan Agak Ke Barat Gitu Dan Ini Fongkan Material Stadion Kanjuran Semoga Cepat Selesai Ini Genap Dua Bulan Renovasi Stadion Kanjuran Malang Termasuk Sangat Cepat Karena Ini Renovasi Bukan Pembangunan Karena Setauku Pembangunan Itu Yang Cepat Pembangunannya Tapi Untuk Finishing Yang Lama Karena Ini Bongkarannya Kalau Menurut Saya Ini Sangat Cepat Dan Ini Kayu Kayu Pongkan Stadion Kanjuran Ini Kondisi VIV Masih Belum Di Apapain Gaya Masih Sama Seperti Yang Kemarin Yang Dibangun Ini Sebelah VIV Gate 1 Sebelah Utaranya Yuk Kita Lihat Oke Kita Lihat Oke Kita Lihat Sebelah Seper Baratnya Ada tulisan Kementerian Pengerjaan Dan Ini Dikerjakan Oleh PT Waskita Guys Kita Lihat Perkembangan Stadion Kanjuran Dari Sebelah Barat Pas Ini Oke Kita Agak Ketengah Biar Kelihatan Tampak Stadion Kanjuran Di VIV Itu ada Bendera Kebanggaan Kita Merah Putih Dan Bendera PT Waskita Kayaknya Guys Kita Lihat Di Pintu Utama VIV Oke Kita Jalan Ke Sebelah Utara Kita Lihat Perkembangannya Di Gate 1 Guys Ini Yang Pengajangannya Kayaknya Di Gate 1 Ini Lebih Menonjol Karena Disebelahkan Cuma Penguatan Struktur Bangunan Sama Pembongkaran Pembongkaran Tangkah Masuk Kedalam Di Sebelah VIV Yang Ini Untuk Penguatan Struktur Kanjuran Yang Melihat Kedalaman Tanahnya Yuk Kita Lihat Di Gate 1 Guys Perkembangannya Seperti Apa Kita Lihat Ini Kondisi Sebelah VIV Pas Untuk Keluar Masuk Ambulan Atau Truk Pembawa Son Atau Apa Gitu Ini Pintu Darurat Ini Ini Untuk Melihat Struktur Stadion Kanjuran Ini Yang Tadi Saya Pintu Darurat Atau Pintu Keluar Masuknya Ambulan Saat Pertandingan Ada Pemain Yang Cedera Parah Dan Ini Gate 1 Dan Dan Ini Sebelah VIV Pas Oke Ini Kondisi Stadion Kanjuran Minggu 5 November 2023 Pukul 7 Pagi Oke Kita Lihat Ke Patung Singa Dan Ini Kondisinya Digate 1 Seperti Ini Ini Kurang Lebih Pembangunan Ditargetkan Sekitar 16 Bulan 2025 Selesai Ini Oke Akhir 2024 2024 Kalau Gak Salah Awal 2025 Ini Harus Sudah Selesai Dan Lampunya Itu Akan Ditaruh Luar Nantinya Akan Ditaruh Luar Seperti Yang Jadi Ada Empat Titik Pocok Pocok Itu Buat Lampu Stadion Kecuran Yuk Kita Lihat Batung Kepala Sinya Yang Sedih Dan Terlihat Sedih Ini Setelah Tragedi Kanjuran Banyak Orang Yang Memahami Kalau Singalnya Kayak Sedih Gitu Guys Yuk Kita Lihat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Deli Oficial Guys Ini Kondisi Singanya Singanya Kelihatan Sedih Setelah Tragedi Kanjur Wan Tapi Gak Tau Guys Kalau Dulu Setelah Jadi Saya Kesini Kayak Gak Lihat Sedih Tapi Setelah Tragedi Kanjur Wan Ini Saya Lihat Singanya Seperti Sedih Dan Ini Arah Masuk Tamu Harap Lapor Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Deli Official Dan Ini Kondisi Kanjur Wan Malang Ini Sebelah Barat Barat Agak Ke Utara Dan Lampunya Akan Ditaruh Sini Lampunya Ini Pintu Masuk Utama Stadion Kanjur Wan Kes Dan Ada Dua Titik Untuk Masuk Stadion Kanjur Wan Yang Sebelah Ini Sebelah Barat Ini Pintu Utama Yang Sebelah Timur Pintu Kedua Tapi Yang Sering Dibuka Pintu Utama Ini Yuk Kita Lihat Stadion Kanjur Kanjuran Dari Sebelah Atas Pakai Tron Tron Tangan Doakan Biar Bisa Beli Tron Biar Stadion Kanjuran Saya Tron Nanti Doakan Amin Gitu Dan Ini Kondisi Sebelah Utara Tadi Guys Ini Digali Ini Kalau Tidak Salah Buat Struktur Penguatan Stadion Kanjuran Ini Tapi Tidak Tau Rencananya Penguatannya Seperti Apa Dan Ini Kondisinya Dan Itu Gate 5 Seperti Itu Kondisi Sekarang Ini Sebelah Utara Ini Dan Itu Juga Ada Alat Berat Seperti Bigo Sudah Yang Saya Ketahui Sudah Ada Dua Alat Berat Seperti Bigo Tadi Di Sebelah VIP Sama Disini Dan Cukup Sekian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Dali Official Saya Akan Memberikan Informasi Ter Upgrade Stadion Kanjuruan Terima feet Perm Akan To